Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Untuk kasus yang kemarin ya Tentang Xiaomi Redmi 5A ini Yang tidak bisa Topscreen ya Kali ini kita akan coba perbaiki versi pita basis Beserta e-mail yang Tidak diketahui Handphone Xiaomi Redmi 5A Dalam posisi CSC mode Bintang pagar 06 pagar Tidak kita ketahui untuk e-mailnya Handphone datang sudah bongkaran seperti ini Dengan kasus Topscreen bermasalah Dan sudah kita perbaiki Di video sebelumnya Bisa teman-teman tengok di Video di link kanan atas ya Oke lanjut kita akan hubungkan Handphone nya ke PC Kita akan koneksikan ADB Debugging Dan kita cek Di UV Android Toolbox nya Untuk device manager Kabel sudah terdeteksi dengan bagus Untuk handphone nya sudah Terdeteksi dengan baik Kita buka UV Android Toolbox nya Klik kanan run as administrator Kita tunggu hingga UV nya terbuka Dan kita coba Masukkan file KCN ya Oke kita cek Kita tunggu Masuk ke tab Qualcomm Untuk ADB Identifikasi device ya Apakah sudah terdeteksi dengan baik Atau tidaknya Kita tunggu Untuk Xiaomi Redmi 5A Dalam posisi versi pita basis Tidak diketahui Dan email juga tidak diketahui Oke lanjut CSC mode berarti Tidak perlu kita buka Diak mode Karena Sudah dipastikan Untuk diak modenya Terbuka dalam posisi Engineering room Seperti ini ya CSC mode seperti ini Tinggal kita pastikan Email yang terdaftar Rekaman print Dan untuk KCN sudah Saya sertakan di deskripsi Bisa teman-teman Unduh langsung Kita write ya Kita tulis untuk KCN nya Kita tunggu Setelahnya kita akan coba Masukkan email Setelah Sinkronisasi IFS Selesai ya Oke kita tunggu Oke untuk KCN sudah Macuk Sekarang kita akan coba Write email Untuk email 1 dan email 2 Juga sudah Kita coba Masukkan Dan saya rasa sudah Berhasil ini ya Sudah selesai Kita masuk ke ADB Kita klik reboot Dan Seharusnya Handphone sudah Reboot secara otomatis Oke lanjut Kita akan coba Cek ya Setelah Email terdeteksi dengan baik Kita wajib Flash ulang lagi Masuk ke pengaturan Kita tengok untuk versi Pita basisnya Apakah sudah Terdeteksi Ya sudah terisi ya Lanjut Kita akan cek status Untuk informasi email Juga sudah Aman Mantap Berarti sudah tidak ada masalah Untuk email dan Versi Pita basis Bintang Pagar 06 Pagar Email terdeteksi Keduanya Tidak ada masalah Dan kita lanjut Untuk Flash Vimbear global ya Untuk masuk ke EDL mode Kita Koneksikan Kedua test point ini Disertai tombol power Dan setelahnya Hanya kita flashing Seperti Flash kebanyakan ya Redmi 5A ini Oke Headphone sudah Terdeteksi EDL mode Oh Ini untuk Kerusakan Di top screen Sebelumnya ya Saya tutup Dan Kita coba Flashing Saya akan coba Percepat Untuk proses Flashingnya Ya sudah Selesai Kita coba Fokus di Handphone nya Dan semoga Tidak ada masalah Hingga Handphone Masuk ke Menu Kita coba Hidupkan Untuk Handphone nya Apakah Ada masalah Di bagian Versi Pita basis Ataukah IMEG nya Yang sebelumnya Toe screen nya Bermasalah Sayangnya ini Tidak dibawakan Untuk Tempat slot SIM Jadi Saya coba Pastikan Untuk versi Pita basis Dan IMEG nya Tidak ada masalah Serta Untuk Toe screen nya Juga Tidak ada masalah Lanjut Kita akan Setting Bahasa Dan lokasi Setelahnya Kita cek ya Semoga tidak ada Masalah Dan handphone Bisa sampai Ke menu Saya coba Percepat Tidak ada masalah Oke Handphone sudah Tidak tampilan CSC Atau Engineering room Dan Versi Pita basis Beserta IMEG nya Juga tidak ada masalah Ya Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Nantikan tutorial kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton